Shakira dan Jennifer Lopez sukses memukau panggung Super Bowl Halftime Show 2020 yang diadakan di Hard Rock Stadium di Miami, Florida pada minggu malam waktu setempat. Aksi dua penyanyi latin ini dibuka lebih dulu oleh Shakira yang membawakan lagu She Wolf serta Medley dari sejumlah lagu hit yang kemudian ditutup dengan Hips Don't Lie. Penyanyi yang tampil tepat di hari ulang tahunnya itu hadir dengan gaun mini rumbai warna merah keungwe. Tak lama setelah itu, Jennifer Lopez muncul dengan jumpsuit hitam membangkitkan nostalgia dengan hit Jenny from the Block. Di aksinya ini penyanyi yang kerap disapa J-Lo itu memamerkan kemampuan pole dancing, seperti perannya di film Hazard. Usai itu, J-Lo mengganti busananya dengan jumpsuit warna perak dan melanjutkan aksi dengan hit Get Right, Love Don't Call Sate, On The Floor, serta Key Color. Nah, sebagai kejutan, Shakira dan J-Lo juga memboyong rapper J-Belphine dan Bad Bunny. Sayang, kehadiran dua pria itu tak begitu berarti dan cenderung muda terlupakan. Hal yang menjadi perhatian justru kemunculan putri J-Lo, Amy, yang ikut tampil untuk menyanyikan Let's Get Loud. Gadis berusia 11 tahun itu kemudian menyanyikan lagu Bruce Springsteen, Born in the A.S., dengan sang ibu yang muncul dalam jubah bendera Puerto Rico, bukan Amerika. Pada penampilannya malam itu, ada hal yang paling menarik perhatian para netizen ya. Yaitu penyanyi latin Shakira ramai menjadi perbincangan di Twitter. Di tengah penampilan membawakan hips don't lie, tiba-tiba ia menjulurkan lidahnya berkali-kali atau melet sambil bertariak seperti ini. Tingkah itu pun langsung banyak menjadi perbincangan dan meme di media sosial. Selain juluran lidah spontan, netizen pun terpukau dengan tarian Shakira menggunakan seutas tambang. Nah, sebagai penutup aksinya, J-Lo dan Shakira hadir bersama dengan membawakan hit besar keduanya, yakni On The Floor dan Waka Waka. Aksi yang berlangsung selama 15 menit itu lantas meraih puja-puji dari pesohor Amerika seperti Lady Gaga dan Kim Kardashian. Nah, buat yang hobi nonton konser musik, pastinya kamu sering dong ya ngelihat berbagai aksi pangguk yang dilakukan oleh para musisi. Mulai dari bagi-bagi pick gitar, lempar stick drum, sampai ada yang banting gitar. Demi ninggalin kenang-kenangan, ada lho, musisi yang melakukan hal-hal aneh saat mangguk. Berikut ini aksi panggung musisi yang kocak, seperti yang dilakukan penyanyi Latin Shakira. Yuk, nonton sampai akhir ya! Jimi Hendrix Kalau aksi banting gitar terbilang mainstream, Jimi Hendrix pernah melakukan hal yang lebih gila lagi lho. Yap, dia pernah sampai membakar gitarnya. Saat manggung di perhelatan Monterey Pop, dia pernah mandiin gitarnya dengan cairan yang gampang terbakar. Rockstar tersebut mengeluarkan korek api, lalu membakar gitarnya. Duh, gak sayang apa sama gitarnya. Eddie Vedder Terjun dari panggung ke arah penonton usai konser, emang hal yang lumrah dilakukan para rockstar. Tapi yang dilakukan Eddie Vedder ini memang aneh ya. Dia rela memanjat tiang atap panggung dulu, baru menjatuhkan diri ke arah penonton. Kabarnya, dia sudah mengurangi aksi panggung yang kayak gitu karena mempertimbangkan faktor usia. Hmm, ada-ada aja ya guys. Adele Siapa bilang cuma musisi cowok yang suka melakukan aksi aneh? Musisi cewek sekeren edel aja pernah melakukan aksi yang terbilang aneh. Tapi kalau yang satu ini bukan pas lagi manggung ya. Sewaktu penghargaan Grammy Award kategori Album of the Year, Adele berhasil menyabet piala tersebut. Merasa gak pantas, Adele lalu mematahkan piala tersebut. Hmm, seperti di film aja ya guys. Lorde Saat diundang perform pada pegelaran MTV Video Music Award, Lorde sedikit memberi kejutan kepada para penonton. Dia gak menyanyi sama sekali. Bahkan dia hanya menari di atas panggung tersebut. Kabarnya sih, saat itu ia sedang terserang flu, sehingga lebih memilih menyimpan tenaganya dan fokus menari diiringi musik. Cewek kriwil ini emang suka ngasih kejutan saat perform demi terlihat berbeda. So guys, itulah aksi panggung yang sedikit kocak dan mencuri perhatian para penonton. Aksi Syakira di atas panggung emang the best ya, update lovers. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan tekan tombol like di bawah ya. Dan jika menurut kamu video ini sangat bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Thank you, update lovers.